Halo semua, disini dengan Moldy Ya, di malam tahun baru ini Saya akan melakukan video unboxing dari Smartfriend Andromax G Atau Smartfriend Andromax G Ini adalah ponsel yang saya coba Dapatkan pada acara Smartfriend bagi-bagi 100 Andromax G gratis Tapi sayangnya saya tidak dapat Dan akhirnya saya Biar dapat Ya, saya membeli saja Yang untuk teman-teman tahu Untuk masalah spesifikasinya adalah Dia menggunakan prosesor 1,2 GHz Dual Core Prosesor Dengan layar 4 inch Dengan resolusi WVGA Atau 480x800 pixel Dengan RAM 512 MB Dan ROM 4 GB Dengan 3,2 MP Fixed Focus Yang artinya tanpa autofocus Dengan LED Flash Dengan Android Jelly Bean 4.1 Dan dual on standby Seperti biasa FDOR FA dan GSM Mari kita buka Mari kita buka Bungkusnya yang mungkin akan terlihat Ini adalah support BBM BBM akan support dari Mulai dari Android Ice Cream Sandwich Maaf Langsung saja Ini device-nya Kita booting up sambil taruh disini Terlebih dahulu Oke Untuk isi dari boxnya Bisa dilihat Yang pertama adalah Bon pembelian Sebenarnya kalau lihat di Galeri Harganya sekitar Rp950.000 Tapi saya disana Dijual dengan harga Rp999.000 Dengan voucher Rp50.000 Seperti biasa Isinya Syarat dan ketentuan Garansi Dan buku-buku Yang mungkin Panduan pengguna juga Yang mungkin nanti pengen dibaca Kartu Dan email Isinya Standar Ada kepala charger Kabel data Dan Earphone standar Yang jelas Earphone-nya ini plastik ya Berbeda dengan Andromax i2 Langsung saja Kita lihat-lihat Terlebih dahulu Apa yang Ada Dari Ponsel ini Ya Seperti diketahui juga Dia memberikan Keunikan sendiri Yaitu Dengan Dengan harga Rp999.000 Dia Dibekali dengan Dolby Agar Suaranya Semakin Diharapkan Semakin baik Output suara Untuk musiknya Jadi Ini ditargetkan Untuk Ponsel musik Sehingga Memiliki Pangsa pasar yang berbeda Dengan Andromax C Bisa dilihat Layarnya Memiliki Mungkin karena efek Dari wallpaper Yang cukup meriah Ini Dengan warna-warni Sehingga Kecerahan warna Terlihat Lebih Baik Ya Dengan prosesor 1,2 GHz Bisa dilihat Kita sih Seperti Hanya ada Beberapa Kali Baik sedikit Ya Langsung saja Mungkin yang Bisa dilihat Disini Tidak begitu Spesial Kayak Kameranya Yang hanya 3,2 Walaupun Memang juga Cukup bagus Dibekali dengan kamera Untuk foto-foto Standar Tapi Tanpa dibekali Autofocus Sehingga Hanya Bisa digunakan Untuk fokus yang sama Maaf Kamera M J K K Big Mix Loh Tata-tata Pelan-pelan Central 1 Hah Kok ada kamera Ya guys Kalau misalnya Kita Dalam Kodi Isi Awal Oke Ini kamera Tapi Di Apps Dolby Drive Email File Manager Gallery G J K K K L M Musik P Perkam Suara Pig Mix Play Store Riwayat Loh Kok gak ada kameranya Mungkin masuknya kita pakai Perekam video Kemudian Oh Seperti itu Sepertinya guys Jadi tidak ada dua Hanya ada satu Tapi tertulis disini Hanya Perekam video Tapi intinya Tetap Masuk ke Kamera ya Cukup unik Tanpa storage Bisa diatur Dengan Masukkan ke Memory Internal Telepon Oke Kita coba Kita coba Lakukan Pengambilan Gambar Ya Cukup Standar ya Oke Bisa Dilihat Kalau misalnya Terdengar Suara Back Sound Saat ini Sedang 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 ada suara Dari Petasan Atau Kemang api Sepertinya itu Itu saja yang dapat Bisa saya sampaikan Saat ini Yang Yang pertama yang cukup unik Di saya temukan adalah Kamera ini Nanti untuk Sound Dan lain-lainnya Ah selalu lupa Untuk desainnya ya Dari desainnya ini Dia mungkin Bisa dibilang Tidak dibekali Dengan layar Anti gores Bisa dilihat Ini Atau mungkin ini Anti goresnya Saya kurang tahu Tapi Penempatannya Sangat Sepertinya Cukup salah Terlalu Kesamping Kemudian Di depannya Ada kamera Dengan Kamera depan Dengan resolusi Duh maaf nih Kita lihat Resolusinya saja Kamera depan Halo Resolusinya adalah VGA Kamera depan Dengan resolusi VGA Kemudian ada Earpiece disini Di bagian belakangnya Ada logo Hisense Dolby Digital Plus Dan Kamera 3,2MP LED flash Yang cukup Kecil Sepertinya ini Bagian atas Ada 3,5mm Headset jack Dan Micro USB port Di bagian atas Bagian samping Mungkin ini untuk yang model berwarna hitam Sebenarnya 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 kalau saya bilang Mungkin teman-teman bisa lihat dari video hands on Yang warna putih tampil lebih elegan ketimbang yang warna hitam Walaupun yang warna hitam pun tidak begitu buruk juga Sebenarnya semua kembali kepada selera Bagian belakangnya saya suka Yaitu soft touch Jadi Tidak licin ketika digenggam Tapi ya efeknya adalah mungkin lebih tampak minyak Atau sebagainya Oke mungkin sekian aja dari Moldi Kurang lebihnya mohon maaf Kalau teman-teman suka video ini Mohon di like Atau subscribe Biar tidak ketinggalan reviewnya Yang mungkin yang akan muncul dahulu adalah Smartfriend Andromax i2 Kemudian review dari Smartfriend Andromax G Setelah itu Kita lihat dengan perbedaan harga yang Rp500.000 tersebut Kita akan adu antara Andromax i2 dengan Andromax G Apa yang teman-teman bisa dapatkan dengan perbedaan nilai Rp500.000 tersebut Oke sekian dari Moldi Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat tahun baru Bye